Intro Beredar kabar di media sosial jika Norma Risma telah ditetapkan sebagai tersangka Kabar ini mencuat setelah mantan suaminya Rosie Zai melaporkan Norma karena menceritakan kasus perselingkuhannya dengan ibu mertua terkait kabar penetapan tersangka pihak kepolisian buka suara Kapitumas Polda Bantuan Kombes Sinto Silitonga memberikan penjelasan soal status Norma Risma Menurutnya Norma belum berstatus tersangka Dirinya membantah narasi yang beredar di media sosial Disebutkan aparat Polda Banten saat ini masih mengumpulkan fakta-fakta terkait pengaduan Rosie Zai Selain itu masih banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum penetapan sebagai tersangka Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan upaya persuasif dalam proses penyelesaian pengaduan Sinto mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Diketahui Rosie Zai dan kuasa hukum yang melaporkan Norma Risma terkait kasus perselingkuhan dirinya dengan ibu mertua Rosie menilai apa yang dikatakan Norma saat menjadi bintang tamu di podcast Danny Sumargo adalah pohong Selain itu yang merasa dirugikan dengan beredarnya kasus tersebut Diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka ketiga akhir Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pengugat dan tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Puncaknya antara pengugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 Serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri Keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat Syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 NIR Sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti Menimbang bahwa berdasarkan dalil pengugat yang tidak dibanta oleh tergugat Dan dapat diperkuat dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya menurut majelis hakim Merupakan indikasi adanya perselisihan antara pengugat dan tergugat Merupakan indikasi tersebut memiliki kekuatan dan tersebut memiliki kekuatan Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya